Pada kesempatan ini, kita melaksanakan kegiatan upacara ini adalah sebagai sebuah bentuk komitmen dari pimpinan Polri dalam hal ini Polda Jawa Tengah dalam menidak tegas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis atas pelanggaran kode etik profesi Polri yang sudah dilakukan. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua selaku insan bayangkara. Walaupun kita merupakan bagian dari aparat hukum, namun kita tidak bisa lepas dari jarat hukum itu sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh Saudara Ibn Aziz Lutwi jelas-jelas perbuatan yang telah melanggar norma agama dan hukum. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tugas kita sebagai aparat penegak hukum yang tentunya ini sangat mencoreng institusi kita. Saya juga tekankan kepada seluruh anggota Polri Perwujo, peristiwa seperti ini menjadi cermin bagi kita semua. Agar selalu dapat mengambil hikmah bahwa hal-hal yang kurang baik tentunya harus kita tinggalkan. Yang tentunya dapat melukai kita sendiri dan keluarga.